Halo guys, ketemu lagi bareng kita Tonggeret di Pakidulan Nah kita hari ini sedang jalan-jalan di kecamatan Cilograng nih Kita mau ke kampung Neglasari Yaitu di rumahnya Kesepuhan Abah Omi Katanya disana agak banyak makanan tradisional Kita mau lihat prosesnya bagaimana Yuk Alhamdulillah kita telah sampai di Kesepuhan Abah Omi Kita coba akan Worek-worek Apa namanya Penganan-penganan Atau bahan makanan tradisional Di rumahnya Kesepuhan Eglasari Yuk, berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, rahayu segum dumadi Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita dari Sanggartong dari Pakidulan Mengunjungi Kesepuhan Eglasari Yang berada di kecamatan Cilograng Di sini ada wisata alam air terjun yang sangat luar biasa sekali Tidak nama indah dengan air terjun-air terjun yang lain Curug kanteh namanya Wow Tapi kita tidak hanya itu Kita tidak hanya melihat pemandangan-pemandangan yang indah Wisata alam yang sangat luar biasa sekali Kita juga akan coba melihat penganan-penganan makanan tradisional Yang ada di lingkungan Kesepuhan ini Kesepuhan Eglasari Di desa Cipat Omas Kecamatan Cilograng Tapi sebelum itu Kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu Dengan pemangku adatnya Kesepuhan Eglasari ini Yaitu Abah Omik Ada makanan apa saja yang potensial Yang bisa ekonomis Yang ada di lingkungan Kesepuhan ini Sekarang kita sudah berada di samping Apa yang mana Kesepuhan Rasatna Al-Mahmi Selamat datang Sehat lah Sehat Ini bah Kita dari Sangar Tongeret Di Sangar Tongeret Pak Keduluhan Bagaimana Meng-inventarisin Sebetulnya Penganan-penganan Atau makanan-makanan tradisional Buaya di dietek Anu sebetulnya bisa Berilai ekonomis Bisa dijual Ke masyarakat umum Arti badan naros-naros ya Ya Tah bah Sepangenten Ari di Banten Selatan mah Kental Tina Budaya Tina Budaya Kesepungan dan selain-selainya Termasuk Bahan-bahan makanan tradisional Tah Anu ayah di Kesepuhan Negla Sari Tah bah Ayah naungungku Nata Bahan-bahan makanan Atau jenis Makanan tradisional Anu sok biasa Dinamaku Ibu-ibunya Alhamdulillah Dina Waktos Ayuna Dina Waktos Ayuna Anu tos di garaku Ibu-ibunya Nata anu bahan bakuna Nata hasil bumi Dikasepuhan Negla Sari Tenggara bahan bakuna Tina sampel 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 Ayah getu Ayah inter Malahan Ayah gatot Jadi makanan tradisional Anu kapungkur Anu masih ada Dikasepuhan Negla Sari Kaleresan Anu dipidamel Dikasepuhan Negla Sari Tenggara bahan bakuna Anu tos Tenggara bahan bakuna Berjalan Jadi Ayah Sepuluh rupi Sepuluh rupi Bahan bakuna Anu dina sampel Atau dina proses Nata malah Atau Nga gunakin Bahan-bahan modern Atau nanti Bahan-bahan tradisional Atau Atau Seperti Istilah nama Lamun Dina modern Seperti Injunah Laki Tenggara Pemwarna Paling sokti Pandaan Pandaan Bahan bakuan Berkewarna Terus selanjutnya Harapan Abah Kange Kedepan Kumahata Tentang Ayah Kusyulun Masakan tradisional Anu dina Supados Eta Masakan teh Dengan Saupur Janteng Konsumsi Masyarakat Sementar Tapi Kangen Memorong Kumahata Harapan Jadi Nilai jual Supados Makanan tradisional Diurang Bahan bakuna Supaya Jadi nilai jual Jadi Terkenal Di pasaran Istilah Di lingkungan Atau Di desa Kemancan Negara Soalnya Bahan baku Sampu Di ulang Resur Untuk bisa Berkembang Peminta Pemasaran Yang petani Kan Bistilah Nama Untuk Tiasa Ngembangkut Nyahona Saboteh Di bubun Bukun apa Hantu Bukun Tapi Tiasa Nengali Pembuatan Marah Oke Nah Tadi Wawancara Sekitar Atau Seputaran Makanan Tradisional Nah Yang akan Kita Buat Pada Hari Ini Yaitu Kutri Noong Dan Kueh Rauk Penasaran Kita Lihat Kebakar Yuk Ibu Selamat Nanti Kita Yuk Nah Kita Sudah Ada Di dapur Kesepuhan Neglasari Di rumah Nga Homi Nah Ini dapurnya Sudah Ketemu Sama Ibu Samurah Selur Dara Ramang Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Ibu Ayana Urang Badeng Adamel Saud 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 Putri Noong Oke Ini Bahan-bahannya Udah Disiapin Udah Bisa Disukurkan Bahan-bahannya Singkong Kuih Kuih Kami Urang Kuih 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 Gula putih Gula pasir Gula pasir Pewarna Pewarna Nggak ngek Nau Nek Nunggok pandan Nunggok pandan Nunggok Pewarna tradisional Nunggok pandan Teras Salah jengna Garang Garang Gula merah Gula merah Teras Pisang Pisang Ya Kelapa Kelapa Nah Nah itu tadi bahan-bahan Buat kue sawut Nah kita tinggal Korek Lebih dalam Melihat proses Pembuatannya Di mana Yuk Kita lihat Oke guys Nah ini kita ke proses pertama nih Kita bersihkan dulu Bahan-bahan yang akan kita buat Terutama nih Bahan pokoknya nih Singkong Bukan Hongkong ya Ini singkong Nah setelah dibersihin Kita coba parut-parut Jangan lupa juga menyediakan Bahan yang lain Ini Kelapa Kelapanya dikupas Kalau istirahat disini Dibutik Oh iya dibutik benar Karena Dibutik itu Dikupas Nah kalau di kota Butik itu kan Toko baju Nah kalau disini enggak Butik itu kupas Nah setelah dikupas Nah diparut-parut juga Nah setelah bahan semuanya Udah siap Baru dicampurkan Dari Gula merah Gula putih Dicampur di adonan Dalam sebuah wajan Jangan lupa pakai garam ya Biar tambah serem Terus Diaduk-aduk Nah ini Yang paling Yang juga enggak kalah pentingnya Yaitu sebagai Pewangi Pandan Sementara itu Dipersiapkan juga Tempat ngokusnya Nah ini nih Tempat ngokusnya Udah siap Adonannya tinggal Dimasukkan aja Ketempat ngokus Jangan lupa tuh Kelapa parutnya Tuh Lihat tuh Udah guys Nah kalau udah Kita tinggal tutup saja Nah kalau udah tutup Langsung kita kukus selama 20 menit Ya 20 menit aja Jangan lama-lama Kalau 20 tahun Itu namanya Mengembara Bukan mengukus Nah guys Alhamdulillah 20 menit Sudah berlalu Coba kita lihat Apa yang terjadi Kita buka Wow Saud singkongnya Udah siap Kita kemas Nah Ini nih Langkah yang paling seru Disini nih Setelah itu Diberikan Juga kelapa parutnya Nah setelah itu Dikasih Pemanis Wow Daun pandan Ya luar biasa Nah Inilah Yang dinamakan Saud singkong Ini akhir dari perjuangan kita hari ini Membuat sebuah penganan Makanan tradisional Ini kue Kue Saud Ya Saud singkong Bisa dilihat Ini hasilnya Membuat saya menjadi lapar Ya Ini sesuai juga dengan Kampung Neglasari ini Disebut kampung tangguh Salah satunya tangguh Dari pertahanan pangan Ya Jadi Tidak hanya mengandalkan deras Sebagai Makanan koko Tapi juga singkong bisa diolah Sedemikian rupa Ya Ini salah satunya adalah Saud singkong Salah satu Penganan yang Mengenyangkan Luar biasa Mantap Enak Ya Oke Ini adalah Penganan yang pertama Tadi saya janjikan Ada dua penganan Yang akan kita bikin ya Bu ya Ini adalah saud singkong Dan satu lagi nanti Ada yang disebut Putri Noong Penasaran? Kita kembali proses Nah berikutnya Yaitu Kue Putri Noong Bahan bangunnya Masih sama Menggunakan Singkong Diparut Dan juga dikasih kewarna Nah yang Membedakannya apa Dengan Kue Yang pertama Yaitu dengan Menggunakan pisang Nah ini Dominan pisang Makanya Ini disebut Putri Noong Karena memang Di dalamnya Nanti ada pisang Yang Seolah-olah Noong Noong itu apa sih? Melihat Melongo Gitu ya Jadi Kelihatan dominannya Ini pisang Nah itu Apa yang disebut Putri Noong Setelah itu Diaduk-aduk Dengan menggunakan Warna Alami Warna Hijau Nah Setelah ini Baru Pisangnya Dimasukkan Tapi jangan lupa Kupas ya Pisangnya Jangan sampai dengan Kulitnya Tidak boleh Setelah Dimasukkan Digulung dengan Daun pisang juga Nah setelah Digulung Baru Nanti kita Siapkan Pengukus Atau Tempat kukus Nah kalau Istilah disini Disepan Dengan tempat kukus Dan Waktunya juga Masih sama Seperti Kue yang pertama Tadi yaitu 20 menit Saja Oke Setelah itu Setelah 20 menit Kita coba Angkat Dan kita buka Nah ini Kue putri Noong Sudah siap Kita Sajikan Warnanya masih hijau Dan kita coba Potong Potong Nah ini Dilihat ya Pisangnya Kelihatan Nah ini yang Sedih dengan Putri Noong Nah ini Hasil olahan kita Hari ini Ya Ada Saud singkong Juga ada Putri Noong Nah Ini yang membuat Ibu-ibu yang ada Di lingkungan Sesepuhan Naik lasari Disini juga Sudah hadir Sebagai Teman Do Mungkin Ini adalah Istrinya Dari Abah Sepuh Harapan Kapayuna Mudah-mudahan Sing Katampiknya Bahan Singkong Sing Kapayuna Sing Dinikmati Sada Kalangan Penginten Ya Sada Sada Masyarakat Luas Bisa Menikmati Haturung Dikuli Sada Yana Haturung Wargi-wargi Sada Yana Cobian Kue Tradisional Khas Kesepuhan Neglasari Pokona Dijamin Rau Sehat Menyanyakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampu Rasul Rahayu Sakum Dumadi Alhamdulillah Ketemu lagi Ya Sama kita Pengaret Tipak Bulan Ini kita Masih Dalam Rangka Menyusuri Keanekaragaman Makanan Tradisional Yang ada Di Banten Selatan Khususnya Ini di Kecamatan Celograng Nah Tadi Kita sudah Melihat Berbagai macam Makanan Dan ada Dua yang kita Buat Yaitu Putri Noong Dan Saud Singkong Nah Prosesnya Sudah kita Lihat Dan Apa namanya Bersama ibu-ibu Dan lain sebagainya Sudah kita lihat Keterangan dari Kesepuhan juga Sudah kita Dengarkan Bersama Nah Sekarang Sebetulnya Penganan ini Disukai Dimenatin Gak sama masyarakat Nah Saya sudah Bersama Penjual Makanan tradisional Yang ada di Kecamatan Celograng Nih Langsung aja Saya perkenalkan Untuk Kita semua Ini dia Halo Kang Apa kabar Alhamdulillah Sama Sama namanya Luka lagi Sa Nama Dikas Tiawan Dikas Tiawan Biasa dipanggil Idoi Kalau gak salah ya Dikasih tahu Sama Tetangga sebelah Katanya Kang Idoi Tapi Bukan Idoi yang di TV itu kan Bukan Gini Kang Udah berapa lama Jualan Makanan tradisional Kalau lama sih Belum terlalu lama Kurang lebih 4 sampai 5 tahun Wow Udah lama Kang Tentunya berarti Udah punya pengalaman Pengalaman menarik Itu gimana sih Sebetulnya perkembangannya Makanan tradisional itu Apa memang Secara profit ya Profit itu keuntungan Apa memang Membantu perekonomian masyarakat Atau gimana Kalau secara Ini Keuntungan sih Membantu ya Kepada masyarakat Karena Masyarakat itu bisa Mengolah Hasil alam Hasil tanam mereka Bisa diolah Oleh mereka Dan dijual Kepada konsumen Luar biasa Itu kan yang dibuatnya itu Bahan utamanya adalah Singkong ya Memang disini Singkongnya banyak kan Kalau singkong disini Banyak ya Karena Singkong itu mudah Untuk ditanam Mudah mudah Jadi cocok untuk disini Jadi Dimanfaatkan bahan yang ada Luar biasa Oke Terus Kesulitan yang Akan hadapi Ketika menjual Pengalaman tradisional Apa aja Kesulitan itu adalah Percayaan diri konsumen Oh gitu Konsumen di Di lingkungan sekitar Oh iya Jadi Gimana Kurang percaya diri Kurang pede Padahal makanannya enak gitu Tapi kurang pede itu gimana Ya karena Apa ya Sekarang ini Mereka itu sudah tergerus Oleh Harusnya zaman gitu Mereka lebih Apa ya Mengutamakan Mengkonsumsi makanan-makanan Yang Dari pabrikan gitu Bukan dari Bukan dari Komen justri ini Oh iya Luar biasa Jadi Itu yang harus dibangkirkan Itu salah satu Kesulitannya mungkin Nah ini harus tugas Akang Dan tugas kita semua Untuk memberitahu bahwa Nih Makanan kita itu masih punya Makanan tradisional yang Apa namanya Bagus Sehat Karena itu tanpa pengawet ya Tanpa pengawet Luar biasa Oke Kang terima kasih Mudah-mudahan Usahanya semakin maju Dan tetap Cinta pada Penganan Tradisional yang ada disini ya Tetap Usahanya Mudah-mudahan sukses Ya Dan tetap kembangkan Makanan yang ada di Wilayah Ciroga Terima kasih Kita sudah Berbincang tadi dengan Seorang Penjual makanan Tradisional Yang luar biasa Sukses ya Karena beliau sudah Kurang lebih Lebih 5 tahun Bergelut di bidang Perdagang Apa namanya Dagang ya Atau jualan Makanan tradisional Itu saja Dan mudah-mudahan Kita semuanya Semakin cinta Kepada Makanan tradisional Khususnya yang ada Di Silograng Umumnya yang ada Di Koko Telebak Umumnya lagi Yang ada di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Rahayu Sagum Gumbadi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati